Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya dalam program 10 menit berbual santai dan kali ini saya bertemu dengan seorang sahabat yang merupakan seorang musisi ini terlihat dari studionya ini penuh dengan rangkat untuk menyeluruhkan bakatnya kali ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang teman seorang sahabat kita kenalan dengan Bang Reby apa kabar sihat-sihat kalau kalau misi itu bagaimana salamnya salam begini ya gitu ya hahaha oke ini kita ini berlumah kali ini waktu untuk wawancara Emily susah untuk beberapa kali kita coba apa membuat schedule ya udah hampir satu bulan sepertinya udah agak lama juga saling telepon telepon baru-baru ini kita dapat ngobrol ngobrol bersama ini dan kebetulan ini enak nih di studionya studio mini lah di rumah-rumahan ini memang nama aslinya itu siapa debi siantan debi siantan ini dari nama lengkap nama lengkap ini memang debi siantan ya emang lebih siantan ya oh ya bagi yang mau subscribe ini channel Youtubenya adalah desian desian nanti ada dua ini ya desian masih orang subscribe dia ini adalah berupakan musisi yang saya memang sejak kan baru-baru setahun disini baru setahun lebih lah disini nama-nama tentang Bang Reby itu memang sudah lama sudah lama saya ingin tanya tuh sudah lama saya ingin tanya tuh ya karena sering tuh waktu itu kan sering collab dengan Inan kan oh iya ya karena saya buat teman juga di Facebook dan Inan di Instagram ya dari situ melihat apa nih hasil karya dari Bang Reby ini ya jadi memang apa nih basicnya itu sekolah dari musik atau bagaimana? nah kalau basic sekolah itu apa ya tak dari musik tapi ada hubungannya dengan seni juga kalau kuliah S1 itu arsitektur di? di Padang, di Padang jadi kalau arsitektur kan ada artnya juga kan ada seni juga jadi nyambung lah ke situ kawan-kawan pun banyak yang ada yang jadi musisi, ada yang jadi seniman mural, ada yang jadi fotografer jadi memang kuliah arsitektur itu tak hanya jadi arsitektur aja bisa jadi yang lain juga S2 nya? S2 kebetulan kemarin baru selesai 2019 di Jogja di Jogja di? di UGM UGM ambil jurusan? ambil jurusan teknik pengelolaan bencana alam teknik pengelolaan bencana alam jadi selesai memang kalau secara spesifik emang tak ada hubungannya dengan ini ya? kalau hubungannya ya? tak ada, ini hobi aja kalau hobinya kalau boleh tahu sejak kapan itu? kalau hobi musik ini sejak SD lah ya? sejak SD sejak kita masih kecil-kecil dulu jadi bermain gitar itu dari SD ya? dari kelas 6 SD itu pengen main tapi belum kesampaian jadi kesampaian bergitarnya itu SMP kelas 1 diberikan lah gitar sama orang tua kan? kita beli gitar, kita belikan latihan lah belajar sama kawan-kawan saya kebetulan yang terakhir belajar main gitar dari kawan-kawan itu kita ada ada 10 orang saya yang terakhir belajar tapi saya yang paling ngajarin juga kawan lagi mungkin bakal disitu kalau sekarang spesifiknya kalau untuk alat musik ini semua-semua alat musik memang mau saya atau? enggak lah, semuanya atau tidak kalau dari kecil dulu sudah ada keyboard tapi yang kecil kan? yang punya kakak dulu yang kasio-kasio gitu kan jadi main-main disitu gitar juga punya abang terus beli gitar sendiri belajar lah latihan disitu juga jadi intinya otodidak enggak ada belajar di kursus atau apa enggak berarti lebih ke gitar gitar dan keyboard ya? ya, kalau drum drum sama otodidak paling enggak tahu beatnya aja kalau untuk mainnya kayaknya masih kaku nih masih kaku dan kabar memang ada ada group bandnya dulu? atau masih ada habis sekarang? alhamdulillah masih ada cuma belum begitu aktif karena personil ada satu yang udah keluar dari apa? keluar dari Anambas dulunya perempat satunya yang main bus dia pindah ke Jakarta siapa namanya? Pauzan jadi tiga bertiga dengan saya, Debbie, Dian, dan Benny grupnya Lanone Lanone udah karya dari grup Benny itu udah ada hasil lagu? udah ada satu, dua, tiga video klip video klip kalau lagu sudah banyak udah belasan malah tapi belum dibikin klip iya, cuma lagunya sudah sudah ada ya? ada di sini tinggal klipnya aja yang belum bikin apa rencana yang ingin bikin? rencana mudah-mudahan anda mau bikin ini pertengahan tahun ini mau lancing lagi satu klip lagi satu klip lagi yang terbaru apa nih? kesukaan terhadap musik ini juga salah seorang sound editor ya? di film kemarin apa? gangster di GKM itu di film scoring dan sound effect jadi jadi sudah lumayan juga karya karya beliau ini di biasa aja di apa nih? di dunia namanya juga belajar ya kan? belajar jadi sambil belajar berpengalaman mengulis musik juga mengulis scoring film juga dan ya sound effect juga sound design juga eh selain ini kan istilahnya apa nih? alat-alat rata-rata ini kemudian apakah ada membuka kursus untuk untuk kalau kursus untuk untuk tempat belajar kalau kursus yang kursus yang dibuka secara kursus itu enggak ada tapi kalau misalnya kawan-kawan mau apa ya misalnya ya mau berbagi sharing segala macam ya silahkan datang sini kalau untuk ini enaknya enaknya apa nih melakukan melakukan membuat karya seperti ini yang dirasakan secara pribadi itu membuat karya-karya musik puas bang rasanya rasanya gini kita kan punya kegelisahan keresahan atau punya apa yang namanya punya keinginan atau motivasi apa gitu kan nanti kita bisa tuangkan lewat karya kita bisa bisa kita tuangkan lewat musik ini jadi misalnya kita punya kesedihan atau melihat fenomena alam atau fenomena dunia saat ini kita bisa tuangkan ke melalui lirik atau melalui musik yang yang kita rangkum sedikit sedikit karena dari background pekerjaan sendiri itu ya agak lain dengan penanggulan rencana penanggulan rencana dan ini setelahnya mungkin melepas stress pekerjaan kayak sisi lain tapi ini dari dulu dari kecil dari SMP sampai SMA juga bikin grup SMP juga bikin grup sampai kuliah juga bikin grup sama-sama kawan-kawan di padang itu kebanyakan teman-teman anak melayu juga anak mengkalis bukan baru jadi ada ada punya kenangan tersendiri dengan orang riau ya iya 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 pernah buat apa grup juga dulu apa nama grupnya dulu dulu pri kecil siapa nama kalau boleh tahu biar tahun nanti kawan-kawannya siapa mungkin kangen ya Di drum itu ada Fajri, di gitar itu ada Farid dari Bengkalis, di gitar satu lagi ada Eko dari Bengkalis juga, di vokal itu ada Deva, Padang, Sumatera Barat. Jadi pernah bikin grup juga ya kan? Saya sendiri yang jauh, dari Anambas. Jawa sendiri. Eh, tapi dengar-dengar katanya, Pru pernah mampir, sering jalan juga ke Bengkalis ya? Pernah, pernah ke Bengkalis. Karena kawan-kawan banyak ke sana. Kalau liburan ya? Kalau liburan, senang diajak sama kawan ke Bengkalis, jalan-jalan. Kenangan yang pernah dirasakan di sana apa? Waktu itu diajak ke sana, teman ini punya teman lagi, mereka punya band juga. Mereka lagi ikut festival gitu, festival band gitu kalau nggak salah, vokalisnya teguh namanya. Mereka lagi ikut festival, jadi aku, apa ya, saya itu bagian ini aja deh, supporting aja yang bantu-bantu bawain. Padang nemanin mereka latihan, terus ikut sampai acara festivalnya. Di Bengkalis? Ah, di Bengkalis. Jadi cuma nongkrong-nongkrong aja sama kawan-kawan, berbagi ilmu juga. Ini di luar musik mungkin, atau tentang keseharian ya. Atau hidup-hidup, hidup Bang DB sendiri. Apa hal yang paling membahagiakan dalam hidup? Sepanyang hidup yang paling, satu-satu momen yang paling membahagiakan. Yang paling bahagia apa ya? Pada saat inilah, pada saat bu hati saya lahir kayak ya. Hah? Pada saat anak lahir kan itu. Anak lahir? Ya. Pada saat kita sudah menemukan belahan jiwa, istilahnya kan. Terus berproses di situ, anak sudah lahir, sehat alhamdulillah, sempurna. Kelahiran pertama. Kelahiran pertama. Itu bahagia sekali. Bahagia sekali. Dan juga, orang-orang terdekat, teman-teman terdekat juga support dan segala macam, kita bahagia sekali. Anak pertama lahir tahun? 2015. 2015. Dan sekarang anak ada belum? Satu. Satu ya? Oh iya. Siapa nama anak? Aisyah. 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 Terakhir. Terakhir mau tanya ini. Mungkin, apakah kata motivasi, bejangan, atau apalah kata-kata putihara, atau pesan. Terutama untuk penonton di channel youtube saya. Terutama untuk program ini, silahkan. Ini pesannya nih. Mana ini? Sini. Ini. Oke. Pesannya, pertama, subscribe dulu channelnya Bang Soleh. Iya, iya. Itu yang pertama. Subscribe dulu channelnya Bang Soleh. Terus, subscribe juga channel saya. Kemudian, silahkan komen, silahkan like. Jangan juga share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga, sertakan apa ya, istilahnya itu ya. Kata-kata yang positif di komennya. Oke. Terima kasih Bang Denny. Sama-sama Pak. 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 Sama-sama Pak.